dijalankan oleh para sahabat tabi'in, termasuk tabi'in ini tadi, Rabi bin Haisam jadi kata Abdurrahman bin Ajlan inilah seorang tabi'in pula aku dahulu pernah bermalam di rumah Rabi bin Haisam bermalam pada waktu malam di saat aku sudah mulai ngantuk, kata beliau dan aku menjemahkan mata nah, ternyata Rabi bin Haisam ini melihat aku menganggap bahwasannya aku ini sudah tidur lalu kuintip kata beliau, kata Abdurrahman bin Ajlan, beliau, ternyata Rabi bin Haisam ini mengambil air hudu solat, solat tahajud di dalam solat tahajud Rabi bin Haisam ini selalu mengulang-ulang ayat Allah subhanahu wa ta'ala di dalam surah Al-Jasiyah Al-Ladhi na jatarahus sayyati an-najaluhum kalladhi na aman wa'amilu solihati sawaan mahyahum maumatuhum sa'amayahkuman amhasiballadhi na jatarahus sayyati dia maaf Al-Quran apakah orang-orang itu menyangka orang-orang yang jahat itu menyangka bahwasannya sama Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan orang yang melakukan maksiat dengan orang yang beramal soal itu samakah kehidupan mereka dan mati mati mereka sa'amayahkumun sungguh jahat apa yang sudah disangka-sangka mereka itu dibaca beliau sampai ajan subuh baru beliau selesai tolak tahajud mulai tengah malam ayat itu wajan dibaca beliau amhasiballadhi na jatarahus sayyati apakah mereka manusia yang melakukan kejahatan itu menyangka bahwasannya sama Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan orang yang melakukan kejahatan dengan orang beramal soal itu samakah kehidupan mereka dan saat mati mereka sa'amayahkumun kata Allah sangatlah jahat apa yang sudah disangkakan mereka orang-orang yang masih ada kemaksiatan di dalam dirinya itu yang pertama dia tidak bisa mencita-cita kematian itu yang pertama yang kedua selalu tulul amal panjang angan-angan padahal umur sudah tuh sudah tuh ngapain lagi ya tulul-tulul amal panjang angan-angan yang bagus tuh panjang angan-angan masalah akhirat yang pasti akan dihadap wah sangukuh ini kurang banyak ini numpuk kajaharta kesianlah diri kesian nanti yang menikmati harta kita jelas sudah ahli waris-ahli waris kita ayo kemana lagi dimintai sumbangan nanti aja pak ustad lah jari padahal bukan untuk pribadi kita tak ada jepun orang-orang yang maha balkul padahal kita mengajak kepada ayo tabungan akhirat kita luar biasa lah tabi indah tabi indah jadi kata beliau mundu isrina sanatan selama 20 tahun aku berteman dengan Robi bin khaysam ini tidak pernah beliau itu mengatakan sesuatu yang tidak bermampat selalu kata-katanya itu mengingatkan kepada Allah kalau mulut beliau saja adalah mulut beliau Robi bin khaysam saja apabila beliau mengucapkan sesuatu mengingatkan kita yang mendengar kepada Allah apalagi tingkah lakunya nah inilah yang disabdakan oleh Nabi SAW khairukum man zakarakum ullahu rukyatuh wazada fi amalikum orang yang paling baik diantara kalian artinya orang ini termasuk diantara kekasih Allah itulah karena orang yang paling baik di jaman umat Nabi Muhammad itu menjadi kekasih Allah atau wali-wali Allah subhanahu wa ta'ala khairukum orang yang paling baik diantara kalian kata Rasulullah man seseorang zakarakum allahu rukyatuh apabila kamu melihat orang tadi itu kamu ingat kepada Allah wazada fi amalikum bukan sekadar ingat kepada Allah di saat kamu itu melihat dia kata Rasulullah wazada fi amalikum di saat kamu melihat pula kamu itu ada kepingin menambah amal akhir kamu kita cari orang-orang yang seperti ini nah kita cari kita temani minta nasihat terkadang kita ini bila ada masalah baru datang kepada orang tadi bila ada masalah berat tidak sanggup lagi menyandang di dalam rumah tangga lalu minta nasihat nasihatnya apa nasihat perkara ujian dunia ujian akhirnya itu lebih luas lagi lebih huru hara lagi kenapa tidak pernah dipikirkan minta ujian minta no yang datang pasti saya ada masalah begini ada masalah begini itu pasti perkara dunia tidak pernah memikirkan masalah akhirat kalau misalnya apa amalannya supaya syakratul maut enak supaya di akhirat itu enak ada lembatannya begitu satu di antara seratus mungkin dua orang dia memikirkan begitu kenapa tidak pernah memikirkan huru hara hari kiamat dikarenakan tulul amal tadi seakan-akan lama lagi baru mati nah disuruh Rasulullah kita inilah mendekati orang-orang yang seperti itu kita aja yang bisa merasa baik kita aja kita yang bisa merasa bukan penilaian manusia yang lain oh itu bagus orang itu bagus belum tentu lagi kalau kita lelai dengan Allah di saat kita melihat beliau itu plong makanya yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW di dalam hadis apabila kalian kata Rasulullah melihat kebun-kubun surga yang namanya kebun surga itu pasti berada di dalam surga kan begitu istilahnya tidak ada kebun surga itu berada di luar daripada kota surga tidak ada atau di neraka tidak ada apabila kalian melihat kebun-kubun melewati daripada kebun-kubun surga hendaklah kalian hendaklah kalian berhenti disana ini bahasa kiasan bahasa kiasan bahasa kiasan kalau dalam ilmu balagah ini ilmu ilmu bayan apa itu wahai Rasulullah kebun-kubun surga majlis ilmu yaitu majlis ilmu cuma tidak semua majlis ilmu itu seperti kebun-kubun di surga nah disini tasbihnya dalam ilmu bahasa arah kalau diistilahkan Rasulullah majlis ta'lim itu seperti kebun-kubun surga sekarang kita ambil perbandingannya orang yang berada di dalam surga itu adalah orang-orang yang tenang daripada pikiran dunia tidak ada beban karena setiap orang masuk surga itu tidak ada pikiran nano pikiran yang macam-macam tidak ada beban-beban dunia tidak ada nah sama halnya majlis ta'lim lah majlis ilmu yang disuruhkan Rasulullah kita mendatangi yaitu majlis ilmu yang apabila mulai rumah kita ini ada beban dunia habis kehilangan duit ini lah ini baru-baru aja siang tadi ini lah saya ke daerah Gunung Sare ini ada beberapa buah rumah sudah laporan bahwasannya setiap hari ini kehilangan uang selembar dua lembar teman kita sendiri pun kehilangan terus semingguan sudah rupanya masa pandemi masa-masa begini ada kesempatan yang memelihara tuyul untuk menghindari itu ini lah ini mungkin berapa kali sudah sama-sama kita bicarakan itu bacalah tasbih Nabi Sulaiman AS karena itu adalah sumpahnya sudah dulu apa bacaannya yaitu tasbih Nabi Sulaiman disaat memenjarakan yang namanya jinhammah subuhun kudusur rabbuna warabbul malaikat warruh yang kita baca pada waktu solat selesai solat tarawih subuhun kudusur rabbuna warabbul malaikat warruh subhanamalikil ma'bud sebelumnya subhanamalikil mawjud subhanamalikil itu dibaca tiga kali hendak keluar rumah awal-awal hendak keluar rumah misalnya hendak kerja masuk kerja jam setengah tujuh nah baca tiga kali subuhun kudusur rabbuna warabbul malaikat warruh baca tiga kali baru keluar rumah nanti pulang daripada kerja hendak masuk rumah yang pertama baca lagi di depan pintu rumah subuhun kudusur rabbuna warabbul malaikat warruh insyaallah rumah itu yang dipenuhi dengan angker dipenuhi dengan tuyul-tuyul atau jin-jin akan diusir Allah itu aja amalannya gak usah capek-capek sampai memanggil ustad milah tuat banyak tuyul di rumah hilang terus setiap hari selembar dua lembar angker di rumah merinding terus di tengah malam mau ke WC minta temannya itu aja bacaannya nanti sampai kalau mengundang ustad nanti kalau tidak menyiapkan amplok sama uang ada beban nanti nah ini gratis saja amal gratis saja di majelis itu serba gratis paling orang yang malas mencatat datang ke rumah coba untungnya nah itu perbandingan Rasulullah tadilah bahwasannya majelis ilmu itu yang disuruhkan Rasulullah kita mendatangi apabila kita itu banyak pikiran dunia masuk ke majelis tadi majelis tadi itu kalau betul-betul riadul jannah kebun surga otomatis pikiran kita itu hilang beban kita itu hilang biar habis cek cok di rumah biar habis apa habis kehilangan duit atau terjadi apakah musibah itulah bila masuk majelis tadi kita tenang pikiran kita itu berarti adalah kebun surga karena orang yang di surga itu tidak ada pikiran beban jadi tidak semua majelis ta'lim itu disuruhkan Rasulullah kita mendatangi ada sebuah majelis ta'lim misalnya bila kita belajar ke sana diceritakan masalah kaipan orang bid'ah sesat bid'ah sesat itu amalan orang ahli neraka kalau kita masuk ke sana sama dengan halnya majelis ahli neraka jangan ikutan yang seperti itu mengkafirkan orang jangan kita ini sama-sama islam saja makanya keras hati bila majelis ta'lim itu yang dibicarakan bukan menenangkan apa membuang pikiran dunia sosok murid-murid yang datang ke sana berarti akan apabila selain daripada itu akan menanamkan yang namanya keras hati keras hati kaya bila mereka-mereka itu keras hati tidak bisa tidak bisa dimensi itulah sulitnya orang-orang yang seperti itu apabila sudah mengatakan kabir bid'ah sesat tidak sesuai dengan sunnah rasulullah tentu tidak tahu sampai asal mulanya di facebook itu saya terkadang baca-baca terkadang dengar-dengar supir itu wajib di dalam syariat islam katanya dibunuh itu dalilnya di dalam surah al-baqarah ayat ini mau disebutkan apa ya cuma saya enggak komen cuma baca aja itu kan hal yang tidak sengaja tidak sengajalah tidak sengaja kita dengan kucing aja anak kucing menyeberang sebisa-bisa mungkin kita akan menghindari apalagi ini manusia saya itu sudah-sudah belajar ini belajar sama ustad ini katanya ya Allah dimana ada dadilnya orang kecelakaan itu supirnya wajib dibunuh menurut syariat islam dan wajib bayar denda ini salah baca ayat makanya kalau satu ayat aja dibaca nah bandingkan di dalam surah al-baqarah itu bandingnya di dalam surah an-nisa sempat nah baca bergandingkan disini baru timbulnya namanya syariat islam menurut hadis Allah begini kalau tidak sengaja itu apabila orang membunuh seseorang tanpa sengaja itu bayar denda kepada keluarganya sebagai damai dia mendaalakan kalian mendapatkan kisos ya Allah ini tidak tahu ceritanya bila orang itu membunuh dengan sengaja berencana maka wajib di dalam syariat islam dibunuh pula ini tidak sengaja maka keras orang tadi jadi yang di beranda itu orang kasihan dengan sopir tadi itulah lalu komennya mengomentari orang itu tadi jadi pajong sampai berapa puluh itu terputus ceritanya kan ini manusia manusia terkadang orang membaca terjemah hanya lalu terjemah ayat yang satu ayat ini itulah hukum belum tentu karena masih ada perbandingan yang lain itu tugas imam madhab yang empat sudah lalu dengan hadis nabi apa dibandingkan orang orang berjitihat itu syarat berjitihat atau membuka hukum atau menjadi mufti itu minimal hafal seratus ribu hadis minimal itu pun harus aku melambil daripada guru saya guru saya kesini kesini sampai ke rasulullah itu hafal sampai sanat-sanat itu harus hafal quran harus hafal dengan terjemahnya dengan tafsirnya ini hafal quran tidak hafal hadis tidak lalu memponis seseorang ini wajib dikisos wajib dibunuh pula sopir ini kita dimana dalilnya saya ketawa wajib dan alhamdulillah tidak saya komen kalau dulu senang mengomen orang waktu masa kita umur 21 22 habis pesantren itu biasanya ego kuat sudah masa tua ini dibuang ego pelan-pelan kita buang ego sulit kita kebanyakan sembungnya kebanyakan sembungnya pada tawadunya na'udhubillah mendalik sampai mana tadi roby bin khaisam kebanyakan dahul na'udhubillah pudhoyl bin i'ad jadi pudhoyl bin i'ad ini salah satu seorang perampok dahulunya yang pernah bertobat lalu menjadi wali Allah subhanahu wa ta'ala jadi kata sufiya kami datang kepada pudhoyl bin i'ad ini pudhoyl bin i'ad beda dengan perampok perampok atau baga baga sekarang beda kalau beliau mengatakan ayo harta kamu ke sini misalkan harta semuanya jadi kalau yang dirampok ini merasa jangan kami masih ada keperan begini beliau lepaskan artinya rampoknya ini masih kasihan-kasihan kalau begel sekarang tidak ada kasihan-kasihan dia tidak mau tusuknya kita dibunuhnya kita ini masih ada rasa kasih sayang dalam dirinya ini sadarnya beliau taubatnya beliau pada waktu beliau berbaring di paha anak buah beliau jadi ada rombongan-rombongan pedagang yang mau lewat di daerah pudhoyl bin i'ad ini nah kita ini ketemu sudah tempatnya penyaman atau perampok sudah kita bacakan ayat Al-Quran saja karena sudah ada tertanam iman di dalam dada pudhoyl bin i'ad yaitu masih ada rasa kasihan dengan orang yang dirampok apalagi ibu-ibu dia lepas ayo sudah kita mengaji aja jadi rombongan tadi mengaji alam yakni lilladina amanu antakhsyakulubuhum lijikrillah apakah tidak pernah datang bagi orang-orang yang beriman itu takutnya hati mereka kepada Allah langsung gemetar mendengar ayat Al-Quran berangkat ke Masjidil Haram bertobat di depan Ka'bah diterima Allah subhanahu wa ta'ala nah lalu menjadi wali Allah setelah beliau merubah daripada jahiliyah beliau seperti itu Allah subhanahu mengangkat beliau menjadi wali Allah subhanahu wa ta'ala dan bertemu dengan subhan bin oyainah nah jadi ini jaman ulama salab aku dahulu kata subhan bin oyainah pernah mendatangi Fudhoy bin iyan jadi kata Fudhoy bin iyan yang waktu itu sakit menuju kematian beliau kalian ini datang kesini lebih mendingan kalian tidak datang aku lebih suka kalian tidak datang menengok aku waktu sakitku ini aku takut nantilah kedatangan kalian ini menjadi sandaran hatiku aku ini mengaduk kepada kalian hatilah yang dipikirkan hati kalau kita sakit orang-orang banyak dikenal atau tahu sama kita sakit hati aku sakit tidak pernah dibosok ini kenapa ini nah itu namanya bersandar di waktu seseorang bersandar kepada selain daripada Allah mati dalam keadaan demikian na'udzubillah min dali aku takutnya kedatangan kalian ini menjadi sandaran hidupku di saat aku hendak mati takut dengan imam abu hanifah cuman beda inilah beda abu hanifah belajar kepada para sahabat ini sufyan assauri ini kalau tidak salah berada di iran kalau tidak salah lalu bila hijrah untuk menonton ilmu agama sejaman dengan imam abu hanifah imam sufyan assauri yakul mengatakan kolla ayam fakka maridun min ghairi akabiri an hadih arba'i sangat sedikit kata beliau orang sakit itu melepas daripada selain yang sifat ini artinya bila orang itu sakit kata sufyan sufyan assauri ini di zaman tabi ini lah kehidupan di zaman tabi kalau tidak hilap lahir beliau tahun 46 hijriyah kalau tidak hilap sangat sedikit kata beliau orang yang sakit itu bisa melepaskan yang selain daripada kesumbungan daripada ini artinya bila orang itu sakit lah di antara yang empat ini ada nah ini kesetimewanya orang sakit yang pertama atau ma'u sifat tamak itu bisa dilepas sakit yang memberikan rahmat kepada kita artinya sakit kita ini menjadi rahmat penghapus dosa apabila kata sufyan saurih apabila empat ini ada yang pertama dilepas adalah tamak sifat rakus ini semakin sakit semakin tanda tangan jalan terus ini lah supaya korupsi untuk perobatan ku itu disuntik 2% antarlah bawa wih disini untuk berobat semakin sakit semakin tamak itu sulitnya tanda tangan tapi tanda tangan tadi banyak menyakiti umat nabi muhammad persetujuan persetujuan sangat sedikit kata beli orang yang sakit itu melepas daripada ini padahal ini sebenarnya rahasia orang itu sakit yang pertama sifat tamak kalau kita semua insyaallah tidak ada insyaallah mudah-mudahan kita termasuk diantara yang yang dikatakan oleh imam sufian sahuri ini yang pertama tamak wal kajibu yang kedua dusta rupanya sakit ini masih ada dustanya banyak di mana dustanya kita saat sakit kita ini mulanya sakit perut mulas